Bab 2580 Penjilat Jangan bunuh monster pemakan mimpi asal ia masih hidup, segalanya pun bisa memulih kembali, bahkan orang yang sudah mati juga bisa dihidupkan kembali. Tapi, kalau monster itu tidak mau menarik kembali kutukannya sebelum mati, maka penduduk di sini tidak akan bisa hidup kembali. Pria tua itu menggenggam erat tangan Lewis. Entah karena terlalu semangat atau kekurangan air, tubuhnya seketika kaku sesaat, kemudian langsung terjatuh ke lantai. Lewis mencoba mengetes nafasnya. Ada seketika, ia kehabisan nafas begitu saja. Pria tua ini adalah NPC dalam ruang tersebut. Segala tentangnya pun sudah diatur oleh permainan. Lewis tahu, meski dirinya benar-benar menyelesaikan masalah mereka dan tidak membunuh monster pemakan mimpi, tapi tunggu mereka pergi, kejadian yang sudah diatur di sini pun akan terjadi kembali. Walau sudah tahu segala di sini adalah buat-buatan, tapi Lewis merasa agak kurang nyaman. Bahkan pria tua itu tidak tahu kalau dirinya adalah seorang NPC. Kakek. Bocah itu tampak sedih, namun ia tidak berani menangis karena tidak ingin menghabiskan kandungan airnya sama sekali. Sebenarnya untuk karakter NPC seperti ini, ada banyak orang yang akan pergi begitu saja tanpa menghiraukan mereka. Namun Lewis yang kejam malah masih memiliki hati yang baik. Lah melambaikan tangan ke arah bocah itu, bermaksud menyuruhnya datang kemari. Tunggu bocah itu datang ke sampingnya, Lewis pun memeluknya berujar pelan, bukankah tadi kakekmu ada bilang. Asal bisa menaklukkan monster pemakan mimpi, ia pun bisa dipakai untuk memulihkan kembali wilayah mereka dan juga membangunkan orang-orang yang tewas. Bocah itu menggigit bibirnya mengangguk. Lewis berkata, kita sekarang pergi menaklukkan monster itu, agar kakekmu hidup kembali. Kamu mau ikut aku, atau menetap di sini? Bocah itu berkata, aku ikut kamu, kak. Tatapannya sangat yakin. Lewis tentu saja mengerti kalau ini adalah salah satu dari aturan permainan, kalau tidak, mereka berdua tidak akan bisa menemukan monster pemakan mimpi. Sebenarnya setting tahap ini adalah monster pemakan mimpi menelan mimpi yang mencoba-coba masuk ke dalam. Dengan begitu, entah berapa banyak yang mencoba masuk ke dalam, mereka akan berhasil terjebak di dalam. Orang-orang ini juga akan menjadi NPC selanjutnya. Namun dibanding dengan NPC awal, mereka pun perlu mengalami kejadian sekarang berulang kali. Setelah pemberontak menjadi NPC, ketika mereka dibunuh, mereka akan sepenuhnya lenyau. Kali ini Lewis juga mendapatkan alasan untuk membunuh Biki. Mayat pria tua itu tidak perlu dimakamkan. Lewis pun langsung membawa bocah itu berjalan keluar. Sandi juga tidak menyangka bahwa hal seperti ini terjadi, kemudian mengumpat pelan dalam hati. Padahal Biki mereka bisa langsung membuat monsternya menunggu di sini saja, untuk apa mereka melakukan semua ini. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang melibatkan emosi, Lewis juga tidak akan begitu kesal. Namun kini sudah ada semua itu, bukankah Lewis menjadi semakin kesal? Jika ia kesal, bukankah dirinya gawat? Tapi mengumpat di dalam hati juga tidak berguna sama sekali, jadi sekarang dirinya hanya bisa mengikuti Lewis dalam diam. Dalam perjalanan, Lewis menanyakan nama bocah itu, apa namamu? Aku. Bocah itu membuka mulutnya dan seketika kehabisan kata-kata. Lewis terdiam sesaat, tapi langsung mengerti. Tadi ia sudah kepikiran kalau orang-orang dalam sini hanyalah NPC, mereka hanya melakukan apa yang sudah diatur pada karakter mereka. Sebenarnya mereka sangat kasihan, bahkan ingatan saja tidak ada. Dan tentunya nama saja tidak ada. Lewis langsung menggendongnya dan berkata, tidak apa-apa, kakak kasih kamu nama ya. Baik. Lewis berkata, kamu ikut saja nama keluargaku, aku panggil kamu Airon. Mereka yang berada di dunia ini berharap akan air, maka itu dirinya memanggilnya dengan Airon. Setelah itu, mereka berjalan sekian kilometer lagi ke depan. Sandi tidak sekuat Lewis. Lah yang memang sudah kehausan hampir saja jatuh pingsan karena sudah berjalan begitu jauh dengan matahari begitu terik. Lewis menoleh memandangnya dan menghela nafas pelan. Orang ini sungguh membebankan. Tapi Lewis sudah berjanji kepada Sandi untuk tidak menyerah kepadanya, jadi kali inilah tetap akan menyelamatkannya. Lewis juga tidak bisa mendadak memunculkan air begitu saja, jadi ia langsung menarik pakaian Sandi dan berlari cepat ke depan. Meski ia tidak bisa memunculkan air, tapi pria tua itu ada memberitahunya tentang penjilat monster pemakan mimpi di kota. Beberapa orang di sana pun ada air. Dengan cepat, Lewis tiba di dekat kota itu. Di sini muncul sejumlah rumah. Namun, sekarang rumah-rumah di sini sudah mati lampu, sehingga tidak ada yang menyala sama sekali. Waktu lihat ke bawah, mereka juga bisa menemukan banyak mayat. Untungnya ini dunia NPC, jadi mayat tidak akan membusuk dan memancarkan aroma tidak sedap. Kalau tidak, di sini bisa saja terjadi wabah besar. Karena Lewis terus menggendong airon, kondisi airon yang sudah lama tidak makan dan mulutnya kekeringan karena darah ayam pun tampak lebih baik dari Sandi. Lewis melihat ke depan dan berkata, Airon, kapan kita bisa menemukan tempat tinggal para penjilat itu? Tempat yang ada penerangannya, apalagi rumahnya sangat besar. Lewis pun mengiakan dan mulai mencari dari dalam sini. Tak lama kemudian, La benar-benar menemukan rumah mewah yang paling terang. Waktu Lewis mereka mau ke sana, ia tiba-tiba mendengar suara ringisan para gadis yang menyedihkan, A air, air, tolong kasih aku air. Selanjutnya, terdengar lagi suara tawa pria yang mengejek, ingin minum air. Boleh, ayo lepaskan pakalara tanda kurang lebihmu, merangkak dan makan abis makanan dalam mangkok anjing itu, maka aku akan memberi air untuk kalian. He he, seru juga menjadi tokoh penting. Benar, tapi kalian semua jangan keterlaluan, jangan buat mereka mati setelah kita main selesai, kita masih perlu menyerahkan mereka kepada monster pemakan mimpi. Hem, benar juga sih. Sayangnya di sini ada beberapa orang yang cukup cantik, bagaimana kalau monster pemakan mimpi memakan mereka? Kita bisa saja makan-makan enak loh. Haha. Setelah itu, mereka lagi-lagi tertawa licik. Mendengar ini, Lewis pun berkerut alis. Mereka semua hanyalah NPC, mereka pun melakukan apa yang sudah diatur. Tapi semua setting aslinya ini dibuat oleh penelan jiwa dan biki. Seberapa jahatnya hati mereka, maka seberapa jijik NPC yang menjadi penjilat. Lewis tentu saja tidak merasa kasihan akan para NPC di sini. Setelah itu, ia langsung mengangkat kaki berjalan kemari. Suara langkah kaki itu seketika menarik perhatian beberapa NPC. Mereka seketika menoleh ke arah Lewis. Awalnya, selain para penjilat seperti mereka, dunia ini seharusnya tidak ada orang yang bisa berjalan kaki dengan normal. Jadi Lewis yang mendekat pun tampak seperti makhluk lain. Sedangkan Lewis kini sudah menemukan para gadis yang dipakaikan dengan kalung anjing. Beberapa gadis ini juga menggila dan mulai melepaskan baju mereka. Bab 2581 Anjing Penjaga Eh 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 Kali ini anjing-anjing penjaga melihat Lewis sedang memandang dengan tajam, mendadak mata mereka berbinar. Hampir seperti teringat metode baru, berujar, kita telah mempunyai tidak sedikit wanita, tidak menarik lagi, aku memiliki ide. Ide apa? Coba katakan. Walaupun mereka bicara begitu, tetapi tahu jelas apa yang satu sama lain mau lakukan. Benar saja, salah seorang berujar, menurutku, tidak ada salahnya kita mengurungnya dalam kandang, kita makan daging bocah itu, sisanya diberikan pada anjing kita. Bocah ini kekar, bermain-main bersama para anjing jalan itu pasti sangat menyenangkan. Para anjing penjaga tersebut tertawa. Lewis menggeleng. Kalian adalah NPC, aku tidak mau membunuh kalian, tetapi, kalian betul-betul membuatku kecewa. Apa maksudnya NPC? Sekarang giliran para anjing penjaga itu yang terlihat bingung. Mereka memang tidak tahu apa yang dibicarakan Lewis. Namun Lewis juga merasa mereka sangat menyedihkan, hidup mereka sudah diatur. Kejahatan dan kebaikan diciptakan oleh manusia. Sialan, Bocah, kami sedang bertanya padamu. Lewis tidak menghiraukan mereka, hanya berujar, di mana monster pemakan mimpi. Aku akan memilih meninggalkan salah seorang dari kalian membawaku padanya. Puff, apa kamu gila? Sangat lucu, kamu katakan sekali lagi, aku dengarkan ulang. Bocah, kelihatannya kamu masih tidak memahami situasi di sini, sudahlah, sekarang kami akan membuatmu menambah pengalaman. Huh. Seiring ucapan ini, semua orang menyerbu bersama. Detik selanjutnya, mereka menyerbu ke arah Lewis. Namun bagaimanapun mereka hanya NPC, mudah dimusnahkan. Hanya saja tidak tahu apakah mereka akan tunduk atau tidak. Sua-sua. Lewis malas berurusan dengan para NPC ini, langsung mengeluarkan beberapa jarum. Seketika, hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Namun, pengaturan mereka adalah sangat jahat, bahkan tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan, melihat rekan mereka jatuh, yang tersisa hidup itu tidak hanya tidak menyerah, malah mendesis ke arah Lewis, selanjutnya menerjangnya. Ah. Melihat ini, Lewis menggeleng pelan, berujar, dasar, tidak tahu diri. Dia sekali lagi melemparkan jarum, menghabisi orang ini sekaligus. Setelah membunuh mereka, Lewis baru mengangkat kakinya berjalan masuk ke dalam halaman. Namun setelah masuk, bibirnya tak tahan berkedut saat melihat pemandangan dalam halaman. Menurut penuturan Airon, tempat ini sangat kekurangan air, sekarang kebanyakan orang tidak dapat minum air, namun di dalam halaman ada beberapa kolam renang besar, tidak hanya itu, di dalamnya dituangkan berbagai benda ke dalamnya. Tempat ini menggambarkan fenomena kesenjangan sosial dengan sangat baik. Saat melihat air, Airon seketika berseru, air, air. Meskipun sekarang di depannya merupakan air kotor, dia bersedia meminumnya. Seiring seruannya, Sandi mendadak membuka mata. Berjuang lepas dari Lewis, keduanya menyerbu. Lewis menghela nafas, berjalan ke arah pintu, membebaskan gadis-gadis di dalam kandang. Mereka juga menyerbu ke pinggir kolam dan meminum air seolah menjadi gila. Lewis tidak menghalangi mereka karena pengaturan di tempat ini sudah pasti berbeda dari dunia nyata. Mereka tidak mungkin tewas karena air. Seperti bayangannya, mereka segera kenyang karena minum air. Tempat ini seperti sebuah dunia di dalam permainan. Tapi detail di sini betul-betul menakjubkan. Sehabis minum, mereka masih bersujud berterima kasih pada Lewis. Tentu saja Lewis mengerti trik ini. Semakin nyata ilusi di tempat ini, orang yang terperangkap di dalamnya semakin nyata, terakhir mati terkurung di tempat aneh ini. Tetapi ini juga yang membuat Lewis ingin cepat-cepat menghabisi Biki. Bagaimanapun, para NPC di sini, baik monster pemakan mimpi, atau anjing penjaga, ataupun rakyat biasa ini, semuanya telah diatur dengan baik. Kejahatan, kebaikan, kemanusiaan, dan dosa-dosa mereka, semuanya telah diatur. Mereka seperti selembar kertas kosong putih yang mendadak digambar penuh oleh seseorang. Jadi Lewis tidak benci ataupun kesal pada orang-orang yang dikendalikan ini. Iron mencengkram tangan Lewis, kakak, tolong kakek. Para gadis tersebut bahkan bersedia menawarkan tubuh mereka pada Lewis. Lewis memberitahu Iron malam ini mereka telah merusak rencana kanibalisme monster pemakan mimpi, sebentar lagi dia pasti akan segera datang. Dia, Lewis, akan menaklukkan monster pemakan mimpi, saat itu mereka akan terselamatkan. Sehabis menenangkan Iron, Lewis menyuruh gadis-gadis tersebut memakai baju mereka kembali, berujar, kalian istirahat di dalam dulu, tenang saja, aku menyelamatkan kalian bukan demi tubuh kalian. Bibir gadis-gadis itu bergetar mendengarnya, dengan menangis berujar, terima kasih dermawan, terima kasih dermawan. Sandi juga diselamatkan, namun matanya terus berputar. Jelas dia seharusnya tahu jelas pikiran Lewis saat ini. Setelah Iron dan gadis-gadis itu masuk ke dalam rumah, dia baru dengan hati-hati mendekat ke telinga Lewis dan berujar, Tuan Lewis, sekarang masalah menjadi merepotkan, bagaimanapun mereka sudah diatur, kita tidak dapat menyelamatkan mereka. Lewis meliriknya dan berujar, tapi aku bisa menghancurkan dunia ini. Meng menghancurkan. Lewis mengangguk sedikit. Asal menghancurkan dunia ini, NPC tempat ini tidak usah mengalami kesengsaraan lagi, sejak awal ini memang sebuah dunia ilusi yang tidak pernah ada. Mereka didesain orang yang memiliki motif tersembunyi. Tetapi mereka tidak mengetahui apapun. Kalau begitu, maka buat dunia ini hilang. Apa kita masih menanti monster pemakan mimpi di sini? Sandi saat ini sedikit tidak mengerti maksud Lewis, jadi mesti melihat apa maksud Lewis. Lewis tertawa dingin. Kamu takut? Hah? Tidak, tidak. Dia menggeleng keras. Dia memang takut, namun telah menyaksikan aura dan tindakan Lewis yang menghabisi dan menekan semuanya sepanjang perjalanan kemari. Mengikuti di sisi orang seperti ini, dia akan baik-baik saja. Lagi pula, dia juga tidak mau Lewis murka. Lewis berujar, kalau begitu kita tunggu saja. Melihatnya tidak marah, Sandi baru tersenyum, mengelap keringat di keningnya, berujar, baiklah, baiklah, tunggu, kita tunggu di sini. Lewis duduk bersila di tanah, terlihat santai, seakan dia telah memperkirakan hasilnya. Sedangkan setelah duduk kurang lebih 10 menit, terdengar raungan binatang buas di dalam kota. Suara ini bahkan lebih mengagetkan daripada auman harimau. Jelas, monster pemakan mimpi telah tiba. Lewis tersenyum, berujar, datang di waktu yang tepat, he he, aku sedang menantimu. Bila kamu tidak kemari, aku akan merindukanmu. Bab 2582 Monster Pemakan Mimpi Menepuk-nepuk debu di bokongnya, Lewis menggeliat. Tak lama kemudian, monster pemakan mimpi terlihat di hadapan Lewis. Besar makhluk ini jauh lebih mengerikan daripada Sandy dan yang lain setelah membesar. Tubuhnya seukuran 3-5 lapangan sepak bola saat berdiri, mirip seekor kucing dengan kepala anjing. Di hidungnya ada sebuah tanduk. Saat ini, dia memandang lurus ke arah Lewis. Kamu yang merebut makananku dan menghabisi anjing penjagaku. Monster pemakan mimpi memandangi Lewis dengan tertarik. Hanya perbedaan besar tubuh saja bisa membuat orang merasa ngeri. Oleh karena itu, monster pemakan mimpi tidak gentar akan Lewis. Apalagi dia mempunyai kemampuan khusus, yaitu melahap mimpi orang. Lewis menggosok hidungnya, tersenyum memandang monster pemakan mimpi, berujar, Hei, kembalikan air pada mereka, maka aku akan melepaskanmu. Hei hei. Monster pemakan mimpi meraih anjing penjaga di tanah yang telah dihabisi Lewis, lalu menjejalkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyahnya. Sehabis memakannya dia baru berujar, apa yang membuatmu berhak membicarakan persyaratan denganku tentang makanan dalam menu. Lewis mengangkat pundak, berujar, kalau begitu, tidak ada yang bisa dibicarakan antara kita. Tidak. Monster pemakan mimpi menggeleng. Ada yang bisa dibicarakan, jadilah budakku, air, wanita, makanan, apapun yang kamu inginkan tersedia. Monster pemakan mimpi tidak mungkin membuat NPC di sini mati, sebenarnya setiap hari dia akan memberi sedikit air pada mereka yang masih hidup ini, tetapi air sesedikit itu sesungguhnya cuma cukup untuk bertahan hidup. Tentu saja karena berada di dunia yang dimanipulasi, bila di dunia nyata, kekurangan sumber air yang betul-betul hebat, orang-orang pasti telah lama mati. Berlutut, tunduk, tidak akan dibunuh. Ujar monster pemakan mimpi. Tetapi Lewis tertawa menyeringai. Bagaimana kalau tidak? Maka kamu hanya akan menjadi santapan. Oh. Lewis menggaruk kepala. Kalau begitu selain berlutut, aku mesti berbuat apa? Mengira Lewis setuju, monster pemakan mimpi terkeke berujar, kamu tahu diri, bawa keluar santapan lezat hari ini. Santapan lezat yang dikatakan monster pemakan mimpi adalah para gadis tersebut. Kali ini Sandi juga refleks mundur satu langkah. Lewis berani pada makhluk raksasa ini, tetapi dia tidak. Lagi pula di dunia ini, makhluk tersebut yang berkuasa. Mengambil mimpi orang dan merubahnya menjadi nyata merupakan hal yang tidak sulit untuk monster pemakan mimpi. Terlebih lagi, bila dia memanipulasi dunia mimpi, mungkin walaupun mereka telah berbalik ke dunia nyata juga akan menerima pengaruh. Biki dan pemakan jiwa sangat sadis, bila mimpi mereka dimanipulasi, Sandi takutnya akan memiliki hidup yang lebih buruk daripada kematian. Monster pemakan mimpi juga melihat Sandi mundur, dia betul-betul puas. Takut, itu benar, ya, seharusnya berlutut. Tak disangka, sehabis mendengar ucapan tersebut, Lewis tersenyum lebar. Maaf, aku tidak tertarik. Monster pemakan mimpi seketika, ketika sadar telah dipermainkan, kepalanya yang sebesar gas seperempat nung kecil turun, menyelimuti seluruh langit rumah. Matanya lebih besar dari kolaren air, rasa menekan yang besar menyebabkan merasa sesak. Ketika dia menunduk, nafasnya yang berat menyebabkan Sandi terhuyung. Tetapi Lewis tidak bergerak sedikitpun, bahkan baju dan rambutnya tidak tertiup angin. Kamu tetap bertekad, baik, aku melahap mimpimu dulu, membuatmu merasakan teror hantu mimpi. Wush! Cakarnya dilambaikan, Sandi merasa pening. Dia menggeleng keras, rasa pening tersebut baru menghilang. Tidak lama kemudian, dia menunduk melihat, pemandangan tersebut membuatnya mencucurkan keringat dingin. Karena dia menyadari sekarang dia berada dalam kuburan masal yang sepi. Bukan cuma itu, di sekitar ada kabut kematian yang tebal, Lewis juga menghilang. Kretek, kretek. Dia dengan jelas mendengar suara gemeretak gigi yang menusuk telinga. Siapa? Ini? Di mana? Baru selesai bicara, sebuah tawa mengerikan terdengar. Satu lagi yang mengantar nyawa. Hai hai. Sush, sush, sush. Dia merasa pandangannya kabur, selanjutnya sebuah hantu setengah badan merayap keluar dari kuburan, ususnya diseret di tanah. Menatapnya seperti melihat santapan lezat. Sebelumnya dia memberitahu Lewis kalau dia paling takut pada hantu, jadi saat ini yang dia lihat adalah hantu yang sangat jelek seperti ini. Tetapi takut tidak ada gunanya. Hantu-hantu ini tidak akan memakan tubuhnya, tapi akan menelan kesadarannya. Jika dia mati di tempat ini, dia akan sepenuhnya menjadi mayat berjalan. Dalam keadaan mendesak, dia tidak memedulikan gengsi, berteriak ke padang gurun yang kosong, Tuan Lewis selamatkan aku. Tuan Lewis selamatkan aku. Baru berseru, sebuah tangan turun dari langit, selanjutnya mencengkram kerah lehernya dan menariknya. Yang menyeretnya pemandangan mencekam tersebut adalah Lewis. Hu hu hu. Hanya sekejap, Sandi sudah basah kuyup karena keringat dingin, duduk lemas di tanah, menatap Lewis, berujar, terima kasih banyak, sangat terima kasih. Sebaliknya, Lewis tetap berdiri dalam halaman. Bukan cuma itu, senyumnya tidak berkurang sedikit pun. Sedangkan monster pemakan mimpi juga sangat terperanjat. Sebab asal ada yang ditakutkan dalam hati, walaupun sangat remeh, dapat diperbesar olehnya, terakhir dimakan rasa gentar. Kecuali bila tidak ada yang ditakuti. Sangat jelas, Lewis merupakan orang yang betul-betul tidak mempunyai rasa gentar. Monster pemakan mimpi menggeleng, berujar, ini tidak mungkin, mustahil bagaimana mungkin ada orang di dunia yang tidak mempunyai ketakutan. Bagaimana mungkin ada yang tidak memiliki rasa gentar? Lewis melihat monster pemakan mimpi sebentar, berujar acuh, ada tidak sedikit hal yang tidak kamu ketahui, cuma ini. Monster pemakan mimpi, monster pemakan mimpi, aku dapat menghancurkanmu dengan mudah. He he he, siapa sangka monster pemakan mimpi tertawa keras mendengarnya. Lewis juga mencibir. Apa yang kamu tertawakan? Monster pemakan mimpi menjawab, apa yang aku tertawakan? Aku tertawa karena keangkuhanmu, kamu tidak mungkin betul-betul mengira hanya karena kamu tidak kenal takut, maka bisa berbuat apa-apa. Kali ini dia sudah berniat menghancurkan Lewis, jadi perlahan mengangkat kakinya hendak menginjak ke tubuh Lewis. Boom. Tetapi saat kakinya hendak mendarat, ternyata ditahan oleh Lewis. Selanjutnya Lewis mengangkat kepalanya dengan santai, mendengus berujar, itu saja. Apakah kamu punya trik lain? Keluarkan bersama, aku ingin melihatnya. Boom. Lewis mendorong sekuat tenaga, monster pemakan mimpi seketika jatuh ke tanah. Beberapa orang yang awalnya bersembunyi di dalam rumah juga bergegas keluar ketika melihat keadaan ini, karena terlalu menakutkan. Dulu demi mengendalikan monster pemakan mimpi ini, para NPC mengerahkan seluruh kota baru dapat mengendalikannya dengan susah payah. Tapi Lewis hanya mengangkat tangannya, mendorongnya, monster pemakan mimpi langsung tumbang. Selapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu?